Pemilu 2024 Terbukti sebagai partai papan atas Yang selalu masuk 3 teratas dalam perolehan suara Di setiap pemilu Di sisi lain Erlangga sebagai ketum DPP Golkar Memiliki keunggulan tiket untuk bisa maju Sebagai calon presiden 2024 Untuk itu Erlangga tinggal menguatkan modal sosial Dan power simboliknya Agar lebih membungi dalam benak pemilik kelas bawah Dalam 2 tahun ke depan Baik Erlangga dan Golkar harus baik menjemput kemenangan pemilu Terima kasih telah menonton!